Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? I hope that you all are doing fine Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja Alhamdulillah This today I'm going to answer My students' questions About cultural misunderstanding And body language I have received for about 23 questions From my students Related to the topic of Cultural misunderstanding and body language Pertanyaan-pertanyaan tersebut Akan saya jawab Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut Silahkan di-click subscribe Like and share this video Oh, before I forgot If you hear noises, something Jika terdengar sesuatu Baik itu bunyi lagu, bunyi musik Bunyi kokok ayam Atau bunyi orang ngobrol Please make sure that Setting saya berbicara ini adalah Setting natural It's just the way it is Bukan di studio ya This is exactly at my home Alright? Check it out The first question Is from Rahmatul Idola Thank you very much To Rahmatul Idola For your question You have two interesting questions That you ask me Especially dealing with The body language Of people coming from overseas Or foreigners And the body language Of the people who Produce the news On television Now let me answer Your first question Pertanyaan pertama Berkaitan dengan Apakah orang Indonesia Dan orang luar negeri Berbeda beri language Ini saya sambil membaca Questionnya disini Apakah berbeda bahasa mereka? Jawabannya adalah Tidak terlalu berbeda Basically manusia Dimana saja Sama Menggunakan bahasa Akan tetapi Yang berbeda adalah Cara Menyampaikannya Namun yang paling basic Itu adalah Ekspresi wajah Misalnya mata Bibir Kemudian Raut muka Serta Tangan dan kaki Namun yang berbeda Adalah secara Keseluruhan Mimik mata Misalnya Seperti Mata membesar Kemudian Mata memicing Seperti ini Kemudian Mulut mengatuk Atau Berbeda macam Gerakan Bibir Itu Memiliki ilmu khusus Di bidang Psikiater Atau Ilmu psikologi Namun Jika kita kaitkan Dengan bahasa Maka I can say That The way The body language Across many people Around the world Is basically The same But in terms of The specific way Of expressing messages Is different Berbeda Antara pria Dan wanita Berbeda Wanita yang lahir Di Eropa Dengan wanita Yang lahir Di Provinsi Sumatera Barat Atau di Kota Padang Terutama Tentu berbeda Apalagi Jangan kan Dengan orang Eropa Orang Padang Dengan orang Medan saja Dalam beberapa hal Ada berbeda Dari cara Menginspirasikan Bahasa Nah Sekarang kita lanjut Pertanyaan kedua Ada Penggunaan Body language Ketika Membaca berita Well actually That's not body language Itu sign language Sign language Ini adalah Bahasa isyarat Bahasa isyarat Atau sign language Ini digunakan Oleh orang-orang Yang Tidak bisa Berkomunikasi Secara lisan Dan mungkin Tidak terlalu Mendengar telinganya Jadi Mereka menggunakan Yang namanya Sign language Seperti itu So You need to really Understand That Body language And sign language Are two different Types of languages Dua bahasa Yang saling berbeda Kita bisa Menggunakan Bahasa tubuh Hanya dengan Menggunakan Seperti ini Atau Kita sign language Seperti ini Nah Itu memiliki Bahasa yang Berbeda Now We move on To the second Question From Marisa Rahmalia Okay Marisa Rahmalia I am impressed With your question The question Is insightful And it requires A certain way Of understanding Several terms In your question Saya garis bawahi Ada Beberapa Pertanyaan penting Disini Saya sambil Membaca Pertanyaannya Ditanyakan Tentang Perception Persepsi Kemudian Tentang First impression Jika kita Bertemu Dengan Orang-orang Yang Berbeda Latar budaya Dengan kita Lalu Apa sih Yang menyebabkan Perbedaan budaya Tersebut Serta As we know That person's First impression Can be Original nature And culture And it may not be Katanya Jadi maksudnya Ini adalah Yang saya tangkap Marisa Menanyakan Jika orang Yang baru kita Ketemu tersebut Itu adalah First impressionnya Alamnya Kebiasaannya itu Asli seperti itu Dan budayanya juga Atau bisa jadi Tidak Nah bagaimana Cara kita Respondnya Now let me Go direct To what I have Explained To you In our Previous Meeting About Perception 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 Is something That we Have In Person And Personally About One object Someone Or Something That we See Then We make Conclusion From what We see After We learn Language When we Were a Child Then We begin To have Definition Mungkin Masih ingat Waktu Kecil Betanya Kepada Ibu Ibu Ini Apa Misalnya Ini Apa Ini Adalah Pena If you Speak in English Then you Will ask Your Mother Mom What is This And your Mother Will answer This is A pen So Whenever You See This Thing This Kind Of Thing With The Function Is To Write Like This You Take Out Paper And then You Write Something On It Like This The Word There See Now That That Thing Is A pen Now That is Perception About Object Kalau Persepsi Tentang Seseorang Apalagi Orang Yang Baru Kita Kenal Tentu Kita Harus Hindari Yang Dinamakan Dengan Judgmental Kita Baru Ketemu Orang Tersebut Kemudian Kita Menghakimi Oh Ternyata Dia Orangnya Seperti Itu Oh Ternyata Cara Ngomongnya Begitu Kita Harus Hindari Seperti Itu Nah Sama Pertanyaan Marisa Yang Kedua Apakah Kesan Pertama Itu Penyebabnya Karena Cultural Misunderstanding Jawabannya Tidak Juga Karena Cultural Misunderstanding Itu Bisa Saja Terjadi Kepada Dua Orang Yang Berasal Dari Budaya Yang Sama Dan Misunderstanding Misunderstanding Can Happen In Many Types Of Layers Bisa Jadi Secara Budaya Bisa Secara Personal Dan Juga Bisa Terjadi Secara Area Geografis Dan Bisa Secara Agama Nah Kalau Di Indonesia Itu Sebabnya Kita Harus Menghindari Yang Namanya Sara Suku Agama Ras Aliran Kita Harus Sendari Itu Perbedaan Perbedaan Seperti Itu Kita Akui Perbedaan Perbedaan Itu Ada Tapi Itu Jangan Dijadikan Sebagai Tolak Ukur Untuk Menilai Sama Bangsa Indonesia Nah Kalau Bagaimana Dengan Orang Dari Luar Negeri Ini Katanya Kan Orang Dari Luar Negeri Tolak Ukurnya Bukan Kepada Bahasa Karena Language Barriers Exists Between Us As A Person And With That Person Who Comes From Different Culture Nah Jadi Bagaimana Cara Meresponnya Itu Di Pertanyaan Marissa Cara Meresponnya Adalah Kita Bisa Memberikan Attitude Yang Baik Asking Question For Lightly Nah Kalau Misalnya Ada Feedback Dari Orang Tersebut Yang Mengatakan Oh Saya Nggak Suka I Don't Like If You Ask Me About That Then You Can Say I'm Sorry I Didn't Know That It Was Bothering You Please Forgive Me That's Fine Nah Same Thing With That Person From The Other Culture If You Visit Their Country Mengunjungi Misalnya You Studi Di Amerika Atau Di Australia Di Inggris Bertemu Dengan Orang Dari Lokal Tersebut Dan Mereka Sedikit Terganggu You Bisa Menjelaskan I'm Sorry I Just Right Here Oke Nah Jadi Itu Gunanya Komunikasi Saling Memahami Dan Mengerti Perbedaan Yang Ada Oke Marisa I Hope That You Can Get My Answers And Explanation Now I Come To The Next Question From Sonia Pertiwi Alright Sonia Pertiwi First Of All I'm Not Quite Sure What You Mean By Insinuating Person But After I Tried Searching It Online I Thought That The Meaning Of The Insinuating Person Is Someone Who Uses The Body Language So Exhaustively And Different From The Other Person So Yes Vocabulary Should Be Insinuating With Body Language Harus Selaras Dengan Bahasa Tubuh Coba Kalau misalnya Saya Kasih Contoh Oh Happy Saya Bilang Gini Happy Happy I Am Happy Atau I Am Happy Happy Atau Sad 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 Nah Itu Tidak Cocok Sejauh ini Selama Saya hidup Tidak pernah Saya lihat Budaya Yang Berekspresi Seperti itu Kalau ketemu Sama orang Bila Begini Happy 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 Atau Sad 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 Tidak ada Kecuali Dia Dancing Or Itu Seni Art Seperti itu Nah Jadi memang harus Sinkron Dan Sinkronnya itu Harus Selaras Dengan orang Yang melihat If The person Who is Looking at you Doesn't speak The same language As you Then The The chances That Both of you Will have Big Misunderstanding One person Would say I'm thirsty I'm thirsty And then You show that To the person Maybe In his or her country Doesn't Speak that way With that kind of Body language Then there will be Misunderstanding So you need to ask Jadi gak apa-apa Kalau kita bertanya Duluan Daripada Kita berasumsi Makanya ada istilah Sok tahu Jangan sok tahu Kita harus tanya dulu Dan juga Kalau ada temen Dari budaya lain Yang bisa Ada yang ngobrol Itu lebih bagus That's very exciting Last I include The normal communication style Apakah itu masuk Komunikasi Normal Kalau saya bilang Tidak Itu tergantung Situasi Tapi kalau saya bilang Juga Iya Masalah normal Ini sebenarnya Sangat Budaya sekali Tapi secara Umum Setiap kali Saya menonton Acara PBB United Nations Kemudian acara G20 Atau Organisasi Dengan negara Islam Seperti itu Basically ada Baseline Yang normal Communication style Itu adalah Bila kita berkomunikasi Sesuai dengan Standar Situasi Dan Event-event yang Sedang dihadiri So If you really want To show That Good body language And vocabulary Then you need to Really In good respect To your Opposite speaker Kalau face to face Beda lagi Dengan Berbicara depan Podium Misalnya Kalau misalnya Memberikan pidato Kepada orang Banyak Dan juga Face to face Seperti ini Itu berbeda Face to face Dengan orang tua Face to face Dengan teman Face to face Dengan kepala sekolah Face to face Dengan dosen Face to face Dengan cleaning service Atau petugas sekolah Yang lainnya Itu Beda Cara komunikasinya Tapi Satu kata Yang harus dipertahankan Adalah Kita harus menunjukkan Rasa Respect If you want to get respect You have to give it Alright Sonia Pertiwi I hope you get my Answers Thank you for your question Keep asking me Question Okay Now I move on to The next question From Let's see Where do we have It's Wesi Rahman Danie Good question Jika ditanya Di tiap-tiap negara Yang The meaning of this Thumb Itu dari bukunya Alan and Peace Itu mengatakan bahwa The meaning of thumb Is different In four countries Kalau Bagi orang Westerners It means This is very good Excellent Seperti Facebook Like Youtube It means Like It means Appreciation But If you go to Japan It means Five Italy It means Up yours Dikrik up yours Di itali Maknanya ini Berarti adalah Satu One Nah Ya Kalau secara harfiah Memang Dipengaruhi oleh Masing-masing negara Budayanya Bisa jadi Budaya di negara tersebut Mengindikasikan bahwa Jari ini juga memiliki makna tersendiri Contoh Kita disini Apa One I am only one Jarang ada yang I am only one Atau I am only one Beda In america This is an insult This is This is negative Negative meaning So You need to avoid using this This is for example Okay I don't mean to show this My My middle finger to you It's just an example Don't be so offended Or This one This is I am one Some people also show this God One and only God So this is an example Okay Nah Ya memang ya jawabannya Nah Kalau latar belakang sejarah Bisa jadi karena Perbedaan Geografis Perbedaan situasi Yang menyebabkan Orang-orang Di berbagai negara Dan berbagai budaya Memiliki ekspresi Yang berbeda Di Indonesia saja Apabila you pergi ke Aceh Ke Medan Kemudian ke Kalimantan Sulawesi Dan di Papua Itu memiliki Bahasa tubuh yang Ada beberapa yang berbeda Contoh misalnya Seperti Pernah waktu Kecil Saya lihat Anak-anak Belang seperti ini Nah itu Awas I kill you Seperti itu So That is completely Body language When I was a kid I remember that But now I guess that Things change About the body language Though But you need to Pay attention That in some cultures Body language remains There are many Interesting and insightful Examples that you can find On YouTube Internet For that matter Okay So my answer is Apakah itu disebabkan Duga oleh budaya Dari masing-masing negara Yes The answer is Yes Okay Wesi I hope you get My explanation Now I come to The next question From Dodi Saputra This is interesting Yeah Nah Di sini Implicitly What I can get Is that People change But Some People change From bad To good Some might Might Possibly change From good To bad Due to Several circumstances And situation But I'm not saying That it is okay To change yourself From Good To bad If you are Good Remains in good All the time Until you're Dead One time Nah Jawaban saya adalah Kalau ada orang yang berkata Seperti ini Ini artinya Mengindikasikan Adanya Semacam Kesombongan Di dalam Diri seseorang Yang berkata Seperti itu Nah Berpendidikan Bertemu dengan Orang biasa Nah Sekarang saya tanya Apakah Orang yang Berpendidikan Itu menjadikan Dia orang luar biasa Tentu tidak Yang menjadikan Seseorang itu Luar biasa Dan Bermanfaat Di tengah masyarakat Bukan Hanya Dari Faktor pendidikan Saja Kalau you Hanya Melihat dari Faktor pendidikan Banyak juga Ada kasus Yang Berpendidikan Malah Tahu Di bidang hukum Saya gak bilang siapa Juga Berprofesi Seperti saya Sebagai seorang Dosen Tapi kemudian Memiliki Kasus Dia Menghilangkan Seseorang Yang dekat Dengan dia Nah Dapatlah dia tahu Tentang hukum Nah itu contohnya Jadi Orang biasa Itu Belum tentu Biasa Dari segi Dia bermanfaat Di masyarakat So Many layers Nah Kemudian Konteks situasi Demikian Nah itu Berarti Yang berpendidikan Tadi Dia berpendidikan Tapi Belum memiliki Adap Dan Akhlak Seharusnya Orang yang Berpendidikan Dan memiliki Ilmu Dia akan Semakin Cantun Dan akan Semakin Menghargai Orang Sekitar Kan Pernah Dengar Istilah Tongkosong Nyaring Bunyinya Air Beria Tanda Tak Dalam Jadi Yang bersifat Tenang Itu Biasanya Memiliki Banyak Pengetahuan Dan Yang Bersikap Cantun Biasanya Dia paham Dengan Situasi Dan lingkungan Itulah Ciri-ciri Dari Orang yang Benar-benar Berpendidikan Nah Makanya Doti Dengan Hanya Sekedar Berpendidikan Harus Paham Dengan Ilmu Yang Dipelajari Apa Manfaatnya Dan Apa Tujuannya Jadi Kita Selain Kita Berharga Di Masyarakat Kita Juga Dihormati Oleh Orang-orang Lain Karena Kita Dulu Yang Memulai Untuk Menghormati Orang Lain Oke I hope That My answers Can Explain That To Doti Keep Asking Me Question You Have Insightful Question For This Ini Salah Satu Pertanyaan Berkaitan Dengan Perkembangan Karakter Di Pendidikan Tinggi Yang Menurut Saya Cukup Jarang Jadi Bahan Perhatian Bagi Para Dosen Karena Kebanyakan Hanya Fokus Kepada Aspek Kognitif Otak Bagaimana Dengan Aspek Afektif Emosi Kesedasan Secara Emosional Dan Psikomotorik Ketiga-Tiganya Itu Harus Sejalan Kognitif Afektif Dan Psikomotorik Alright Doti I hope I answer Your Question Now I move On to The Next Question From Milva Angelin Nice Question How Can We Create Mutual Understanding Bagaimana Cara Kita Menciptakan Pemahaman Yang Mutual Dan Menciptakan Strategi Yang Bisa Menempatkan Diri Kita Di Lingkungan Budaya Yang Berbeda Nah Kalau Pada Dasar Warsa Sekarang Apa Tujuan Kita Keluar Negeri Dulu Itu Dulu Kalau Tujuan Untuk Studi Dan Belajar Biasanya Para Pelajar Indonesia Diberikan Pembekalan Di Indonesia Terhadap Negara Tujuan When I Was Okay This Is My Experience I Never Travel Abroad Before I Never Travel Overseas I Only Travel Well Basically Travel Dari Sumatera Kejawa Kan Sebenarnya Overseas Ya kan Dari Pulau Sumatera Kejawa Kan Overseas Tapi Saya Tidak Pernah Travel Internationally Belum Pernah Nah Jadi Pergi Ke Amerika Serikat Waktu Itu Adalah Perjalanan Saya Pertama Kali Kulau Negeri Bayangkan Tidak Pernah Sebelumnya Keluar Negeri Lalu Kemudian Saya Harus Pergi Pertama Kali Apa Yang Harus Saya Lakukan First I Search As Many As Information About The US Cari Informasi Sebanyak Mungkin Tentang Amerika Serikat Yang Terbaru Faktual Yang Yang Kedua Melva Harus Tahu Melva Akan Tinggal Dimana Di Negara Tersebut Kalau Di Inggris Dimananya Di London Atau Bristol Lanchester Dimana Etc Segala Macam Atau Melva Punya Tidak Teman Di Sana Do You Have A Friend Out There Speaking In English With You Then You Can Use That Person Share Your Communication Kemudian Jadi Nanti Tiba Di Sana You Bisa Melakukan Yang Namanya Cultural Adaptation Adaptasi Secara Budaya Pada Awal Awal Seminggu Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Pertama You Will Experience Yang Dimaksud Dengan Cultural Gap Atau Cultural Shock Beda Si Sebenarnya Cultural Shock Dan Cultural Gap But At Least The Way You Try To Adapt Yourself Culturally Can Be Seen From The First Half Of The Year That You Encounter Itu Waktu Waktu Yang Sangat Sulit Untuk Beradaptasi Yang Disebut Dengan Cultural Shock Tapi Setelah Coba Membuka Diri Nanti Akan Bertemu Itu Sehingga You Bisa Belajar Memahami Orang-orang Sekitar Dengan Lingkungan Yang Baru Tapi Tentu Dengan Tanpa Kehilangan Jati Diri Nanti Akan Ada Masa-masa Honeymoon Masa-masa Bulan Madu Semuanya Serba Indah Serba Bagus Serba Menarik Kemudian Kamu Mau Tinggal Di Sana Kamu Gak Mau Pulang Ke Indonesia Itu Akan Mereka Single I Really Miss My Parents That's Why I Need To Go Back In Suatu Sat I Will Go Back Again To Study Perhaps Okay Marfa I Hope I Can Answer Question I Hope One Day You Can Go Overseas Ya Mudah Mudah Nanti Suatu Sat Bisa Pergi Luar Negeri Dan Bisa Merasakan Apa Si Yang Saya Masuk Dengan Cross Culture Understanding I Move On To The Next Question From Vidya Ayu Felani Okay Vidya You Have An Exciting Question You Try To Connect The Notion Of Learning Cultural Culture Studies With Language And Psychology If You Ask Me About Body Language Should We Learn Psychology Well The Answer Might Be Is That Yes At Some Point It Is Very Useful You Learn Psychology But If You Learn Language Studies Then I Suggest You To Learn Psycholinguistics Or You Also Learn Discourse Analysis But In Terms Of Body Language You Are Not Going To Meet With Many Different Types Of People In English Yang Harus Dipahami Adalah Bagi Orang Barat Ketika Kita Berbicara Kita Memilih Kosa Kata Yang Tepat Di Suasana Yang Tepat Dan Dengan Orang Yang Tepat Itu Yang Harus Diutamakan Masalah Body Language Pada 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 Dasarnya Bisa Saling Mengerti Satu Sama Lain Jadi Yang Harus Dipertahankan Itu Adalah Memahami Vocabulary Yang Tepat Disosana Yang Tepat Dan Dengan Lawan Bicara Yang Tepat Sama Hanya Dengan Di Indonesia Sekalipun Kita Bisa Memahami Orang Lain Dari Segi Bahasa Tubuh Akan Tetapi Bila Kita Berbicara Tidak Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Dan Kosa Kata Yang Kita Pilih Tidak Sesuai Maka Yang Terjadi Adalah Mis Understanding Salah Paham Dan Lebih Dari Itu Adalah Mis Communication Terjadinya Salah Mis Komunikasi Kalau Mis Komunikasi Terjadi Apa Yang Terjadi Salah Paham Kalau Bila Salah Paham Terjadi Maka Apa Yang Terjadi Conflict Oke Widya Jadi Untuk Memahami Bahasa Tubuh Body Language Saya Rasa Tidak Perlu Sampai Ke Ilmu Psikologi Akan Tetapi Sangat Bermanfaat Bagi Widya Untuk Memahami Psikologi Manusia Untuk Backup Ilmu Bahasa Jadi Kita Tidak Punya Ilmu Bahasa Saja Oke Thank you Widya I hope That my Answers Can Help Your Question It's Very Good Very Good Question Now Next Question Is From Nur Hakiki Putri Lestari Your Question Asking Me About If One Day We Go To Another Country Lalu Kita Suatu Saat Pergi Ke Negara Lain Kemudian Orang Tersebut Ingin Apa Berpelukan Atau Shaking Hands Seperti Itu You Can Kita Bagi Situasinya First Ketika Pertama Kali You Datang Atau Kedua Setelah You Ada Di Sana Kalau Pertama Kali Datang It's Sebelum kita berhenti, saya tidak mengerti itu, tapi setelah itu saya menjelaskan kepada dia, tidak, ini tidak apa-apa, saya adalah muslim dan saya tidak bisa melakukannya, jadi bisa kita berhenti tangan? Itu sangat normal, saya pikir berhenti tangan itu normal. Tapi kalau misalnya nohar kiki nanti terlalu rigid, kemudian ketemu sama orang, dia mau salaman, kita di negara mereka misalnya, terus dia mau salaman ke kita, lalu kita bilang, jangan, itu bisa menyebabkan salah paham. You can use this hand, ini normal, ini secara agama, Hindu masuk, Buddha masuk, Kristen masuk, Islam juga masuk, seperti, this is very universal, yang ada di keyboardnya WhatsApp. Tapi kemudian, kalau dia bertanya, why don't you shake my hand, something like that, and you can say, it's not allowed for me to touch opposite sex in my religion, I'm a Muslim. Just tell the truth, that's fine. Dan, bilangan siapa adanya, tanpa harus kita menyinggung orang tersebut. Okay, alright, nohar kiki, just say, be true, kalau orang Amerika, as far as I know, they really appreciate people who speak the truth, and be the way who they are. Americans, as far as I know, when I visited their country, Americans are good people, in the sense that they have a kind of high curiosity about others, and they want to be friends, in the sense of respecting different cultures, and they know about your presence, when you speak up, when you engage, when you interact. Well, at that time, I was a student, so I didn't have much time to go, you know, being wild, no. I was a student, I was under a scholarship, so I don't want to make any bad image about the Fulbright scholarship, that's why I focus on my studies and remain on campus a lot of time, instead of going anywhere without doing anything, just looking around. But if I went to the US as a tourist, then I would travel a lot and spending a lot of money. No, it's just, I don't know, when will that happen? Okay, nohar kiki, I hope you, I hope I answer your question. It's good, good question. Keep asking me, okay? Now, I move on to the next question. Resmita Nursandri, Resmita, your question is really connected to what happened today about bullying, okay? Now, let me, let me, I will explain about bullying maybe in our next topic. Topic tentang bullying ini sangat viral di berbagai media sosial di seluruh dunia, karena bullying ini terkesan memakan energi secara emosional, ya. Dan juga berkaitan dengan persepsi. Nah, kalau misalnya, kalau saya diam seperti ini, ada orang yang belum pernah ngomong sama saya, apa yang ada di pikiran dia? Apa yang ada di pikiran dia? Kalau misalnya tiba-tiba saya ngomong seperti ini. Atau misalnya saya bilang seperti ini. Apa, kalau di dalam bahasa Korea, ekspresi kanyong hasil. Atau, sawadikap. Nah, that is in Thailand. Or, miang sa, muang sai. So, now, that's the first thing when you meet someone, don't assume, don't judge. See, observe, and experience yourself. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketemu sama seseorang yang wajahnya seperti bidadari, tapi ternyata di kemudian hari kita ditusuknya. Atau ada yang wajahnya biasa saja seperti, ya, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita kenal lebih jauh, lebih dekat, secara pribadi, ternyata wajah yang biasa tadi itu ternyata lebih menarik secara kepribadian. Nah, jadi ganteng, cantik, rupawan itu hanya casing di luar. Yang menarik itu kalau bagi saya pribadi, ya, itu adalah kepribadian yang menarik. Betul. Jadi, kalau nanti resmita ketemu sama teman, orang-orang baru, jangan kita menilai terlebih dahulu. Pandangan pertama seringkali berubah setelah kita berinteraksi beberapa kali. Oke, resmita. I hope I answer your question. Jadi, menyingkapinya adalah, atau menghadapinya adalah, jangan kita berasumsi terlebih dahulu, don't assume, don't judge, don't make any evaluation before you collected relevant data about that person. Oke, sama artinya kita, orang baru ketemu dengan kita sekali, lalu orang tersebut mengatakan, kita sombong, kita angkuh, kita arogan, padahal ngomong dengan kita baru sekali. Nah, itu berarti orang tersebut sudah menghakimi tanpa memberikan data-data yang relevan. Sama halnya dengan kita kepada orang lain, kita baru ngomong sekali dengan orang tersebut. Kalau bisa, interaksi beberapa kali. Interaksi. Nah, makanya kalau saya sendiri dengan teman, sahabat, siapapun itu, saya selalu berpikir begini. Kalau mengatakan kepribadian seseorang itu tidak bisa, hanya sekali dalam 2-4 jam nggak bisa. harus diperhatikan setiap waktu. Because I believe people change. Setiap orang bisa berubah sesuai dengan keadaan dan situasinya. I hope I answer your question, Reismita. Semoga jawaban saya juga bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Rizky Saaputra. Oke. Apakah orang-orang yang menggunakan bahasa dengan speaking, had equate their culture with people used by the language? Nah, equate ini maksudnya sama ya. Nah, kalau saya, misalnya, saya duduk seperti ini ya. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman apa itu cross-cultural understanding dan cultural misunderstanding yang pertama bahasa tubuh. Basically, bahasa itu nggak bisa hanya dengan speaking saja. Excuse me. Bahasa itu juga harus terbasuk bahasa tubuh, body language. Both. Itu yang menyebabkan manusia itu hidup, interaksi. Kita tidak bisa seperti ini. Nggak bisa. Kita harus... It is a lie. It is normal. It is a human being. Jadi, kalau misalnya ditanyakan Do people who use language by speaking equate their culture with people who use better language? Actually, not really equate. I think. Karena orang yang menggunakan bahasa tubuh itu sebenarnya bahasanya terbatas. Bahasa tubuh. Tanpa... Imagine when you are watching a television or movie. You just watch the movie without any audio. Without anything that you listen from the movie. What would you have in mind? Apa yang ada di pikiran you? Misalnya, ketemu sama seseorang. Dia bergerak-gerak menggunakan tangan, kaki, seperti itu. Tapi, you tidak mendengar apa-apa. Bisa nggak ditangkap pesannya? Nah, kalau sama halnya dengan speaking. Speaking itu harus tidak bisa melibatkan hanya satu pembicara saja. Tidak bisa. Harus kedua-duanya. Both. Speaker, listener. They need to be together in one. Ya, dalam komunikasi. Kalau speaker saja tanpa listener, it doesn't mean anything. It's not communication at all. Okay? So, the answer is, my understanding, it will not. Speaking, body language, need both ways. Nah, tapi kalau misalnya, yang riski maksud adalah bahasa isyarat, apakah sama? Ilma berarti jawabannya adalah tidak sama. Bahasa lisan dengan bahasa isyarat itu berbeda. Karena nuansanya juga berbeda. Tapi secara persepsi, para pakar di bidang bahasa sedang memproses tersebut agar sign language juga bersama dengan speaking. Bahasa apa? The language of touching the surface of a hieroglyph seperti itu. Jadi, bisa memiliki nuansanya yang sama dengan speaking language. All right, Rizky. That's a good question. Very tough when I think about it, but that's very insightful. Ask me later. The next question is from Monica Khalifah. Yang harus kita ketahui dari bahasa tubuh adalah bahwa you know how to express your meaning and your messages, and it should be sing, excuse me, I have to take care of my chair. Hold on for a second. Okay. It should be synchronous between your vocabulary and then your body language. If they are not synchronous, then people might misunderstand. For example, when you listen to my presentation. Bayangkan ketika saya berbicara, gerakan bibir saya tidak sinkron dengan yang you dengar, mungkin you akan fokus kepada yang you dengar ya. Pasti ketimbang apa yang you lihat. Coba mana yang you percaya? Yang you dengar atau yang you lihat? Nah. So, go back to your questions, body language. Yang paling penting itu adalah bahwa you menunjukkan body language itu setulus mungkin. Sincere. Jangan buat-buat. Kalau kita cermas, akan ketahuan kita cermat. Okay? Monica Khalifah, I hope that I answer your question. It's nice to have that question. What are things are important? Yang penting ya. Yang penting itu adalah bahasa tubuh kita sinkron dengan yang kita ucapkan, yang kita maksudkan. Sehingga orang yang melihat kita atau yang sedang berbicara dengan kita, they understand what we are talking about with our body language. Like I'm doing right now with my hand. Okay? See? The way I move my hand. This is me. And that's, so it means when I hand like, when I show with my hand like this, it means it's outside or out there or something not related to me, but it's still different circle. Yeah? I'm not going to say this or that person that if I use this, it means I point at someone. Which is exactly nobody there, sitting. I hope I answer your question, Monica. Okay, now I move on to the next one. Loli Farizah. Good. Loli Farizah. I like your question. Ini sangat bagus sih ini pertanyaannya ya. Apasajakah macam-macam komunikasi non-verbal secara universal? Nah, seperti yang kita bahas di meeting bersebelumnya, bahwa bahasa non-verbal tersebut itu sifatnya basically universal. tapi semua orang seperti senyum, smile. Kalau secara umum orang Asia, orang Indonesia itu suka senyum, suka ramah happy. Berbeda dengan orang Eropa, berbeda dengan orang Kanada, orang Amerika. Smile in public means something else. Smiling to the person who is walking Passover with you. Kalau sudah ngomong sebelumnya, smiling itu gak apa-apa. Tapi, kalau masih foreigners, senyum-senyuman, senyum-senyum seperti itu gak familiar bagi mereka ya. Jadi kalau senyum, jangan murahan senyumnya. Orang asing senyum. Kalau orang cowok Eropa, you berperasaan dengan mereka, ini as far as I know, you memberikan senyum artinya you tertarik dengan dia. Beda dengan kita. Kita senyum itu berarti kita menghargai orang yang kita temui. Beda-beda budaya. Kontak mata, kalau di Amerika, Amerika sangat menghargai kontak mata. Eye contact. They really respect your eye contact. That you acknowledge their presence as the opposite speakers. Tapi kalau di Indonesia, kontak mata bisa bermacam-macam. Jarak bicara, yes. Jarak bicara jangan terlalu dekat. Jangan terlalu jauh. Somewhere in the middle between not too far, not too close. It's just normal average. Kemudian ekspresi wajah. It's natural. You bisa melihat ekspresi wajah. Gak ada orang yang seperti ini. Saya lagi marah. Gak ada seperti itu. Atau misalnya seseorang itu, dia lagi sedih. Misalnya, hahaha saya sedih. Gak ada seperti itu. Jadi, ragam komunikasi non-verbal itu macam-macam di setiap negara. Tapi tujuannya adalah sama. Mengkomunikasikan pesan dengan bahasa tubuh. Jangan pernah mencoba menjadi orang lain. Kenapa? Sesuatu yang palsu itu tidak akan dihargai orang lain. Jadi, be genuine. Asli. Apa adanya. Pelajari ilmu. Semakin kita mempelajari ilmu. Semakin kita berlewasan luas. Semakin kita menarik. Dilihat oleh orang. Alright. So, Loli Fariza, I hope I answer your question. Now, I move on to the next one. To Sarah Fadila Auliyah. Good question, Sarah Fadila. Tentang orang India, biasanya memang ada body language yang dibentuk oleh agama atau kepercayaan di India. As far as I understood about the culture of India, especially Hindu, whenever you go to temple in India, they imagine that this is the temple. Yang lonceng-lonceng itu, bell. If you watch the movie of Kush Kushopahe, when Rani Mukherjee came to the temple, and then she carried that kind of, I don't know what it's called, that is the gift or sesembahan. She came to the temple and she did this. It means something. And then when she said, and then put her hand onto the feet or fingers of the father and then put on her heart. It means showing respect to the elderly and as if that the daughters of India really respect the father figures in their family. Termasuk juga kepada suami. Memberikan sepertilah seperti ini. Atau meletakkan seperti ini. Now that's the culture of India. It has meaning. Ada meaning yang berdasarkan agama Hindu. Ada memang itu culture of India. Tapi secara umum, kalau kepala seperti ini, apna kyahe kyahua kyahkahu. Seperti itu yang saya lihat dari TV. Itu ada maknanya. Ada maknanya. Jadi, it's very exciting for you to learn about that. Tapi sebelum apa, lebih bagus bertanya ke orang India. Ini menurutasi saya saja. Ya, memang ada doa-doa. yang lainnya saya lihat tentang kabikushi kabigam movie. Let me try to recall that song. I don't really remember the lyric But that's That's a very insightful Interesting movie Gabi Kushi Gabigam That's one of the best movie I really like Okay Alright, thank you I hope I answered your question, Sarah I'm very interested With this question I'm going to explore more And I will ask my friend in India Indian friend I still have their connection with them on Facebook Let me ask them Thank you, Sarah, for your question Now the next question Sari Putri Ramadhan Nice Nice question Pertanyaan sangat bagus ya Ini ditanyakan kalau dalam bahasa Indonesia Ada banyak orang yang speech impaired Gangguan Apa Organ bicaranya Seperti misalnya teloh Atau Gangguan bicaranya Ada gigi ginsul Seperti itu Kemudian Agar bisa mampu berkomunikasi dengan mereka Kita harus Menggunakan bahasa mereka But what about body language? Ah, okay Good question Apakah bahasa tubuh di Indonesia Dengan bahasa tubuh di negara lain Itu sama I didn't say that body language is different But body language can also Can also be similar In many different places Di beberapa tempat Misalnya senyum Senyum Kontak mata Itu secara universal Artinya kita menghadapi orang di depan kita Kalau misalnya kita memberikan Bahasa tubuh yang Menunjukkan kita Ketegas Kemudian kita tegap Itu menunjukkan kita orang yang bisa dipercaya It's a contextual base Bahasa tubuh orang TNI Berbeda dengan bahasa tubuh guru atau dosen Gak mungkin guru atau dosen Bahasa tubuhnya kaku Kemudian melihat pengajar depan kelas Seperti dentara Seperti kapten Hei anda ke sini Gak bisa Ada pendekatannya Atau juga ustad Kemudian pendeta Atau Kalau di agama Hindu Namanya Biksu Itu Bahasa tubuh mereka beda lagi Ada pendekatan emotif Pendekatan persuasif Ada pendekatan secara intelektual Ada pendekatan secara Conteks dual Nah kalau di sini Pertanyaannya adalah Apakah memiliki Gerakan yang berbeda Jawabannya adalah Tidak Tidak berbeda Tapi Untuk hal yang spesifik Berbeda Oke Sorry I hope I answer your question Nanti kita desisi Lebih lanjut Contoh-contoh Yang spesifik tersebut Oke Seperti Bahasa ini Mengeripkan mata Itu artinya Bisa pertemanan Bisa menggoda Bisa artinya Dia lagi sakit mata Sebelah kiri Nah it can It can mean anything else It depends on the situation And context Oke Sorry I hope I answer your question Sekarang kita masuk Pertanyaan berikutnya Dari Sonia Nabila Oh Oke Language style Oke This is about language style Bahasa tubuh Apa Gaya bahasa Sonia Nabila Harus Perhatikan dulu Sonia berada di lingkungan seperti apa You need to pay attention That It's just Personal differences You don't have to be Somebody else Just be the way who you are Seperti saya Saya bicara seperti ini Saya tidak mau berubah Seperti hal yang lain Karena Masalah orang suka Tidak suka Itu sifatnya personal Tergantung situasi Oke So you have to be the way who you are Tapi kalau misalnya Sonia pergi ke sebuah tempat yang formal It needs a serious discussion And then some people judge you as a Not interesting person Or rude Kasar Maka kita harus introspeksi Boleh jadi Ada Ada sesuatu yang harus kita Perbaiki Dari diri kita Ya Jadi It's along the way Sonia Itu berproses Tidak ada orang yang langsung seperti ini Tidak ada Semuanya berproses Saya pun juga belajar berproses Kalau dibandingkan Pertama kali saya mengajar Jadi bahasa dengan sekarang Sudah jauh Perbedaannya Ya Oke Sonia Selalu semangat Cheer up Menghadapi perbedaan itu biasa Tapi bagaimana kita menyikapi Oke Now I move on to the next one Perawati Oke perawati Mungkin maksud pertanyaan perawati adalah Budaya Yang Tidak menunjukkan Bahasa minangnya adalah Cangok Atau Serakah Misalnya kalau saya memberikan kue Bayangkan ini adalah kue Ya Kue Kue I give you this Kamu mau Do you want this? Lalu kemudian you ambil Thanks You will be considered as Cangok Or Greedy In Minangkabau culture Right In Minangkabau culture You should do this Do you want this? No Thank you I offer you once again Come on Take it No I already have one I offer you once again Oh come on Take it I give it to you Okay Take it Then you will say Alright Thank you That's our culture Minangkabau It depends on the context See The meaning of culture Is different from one culture To the other culture Budaya itu berbeda dari satu lingkungan Dengan lingkungan yang lainnya Kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama Tidak bisa So We need to understand the situation and context Jadi Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menempatkan diri Dimana dia berada That's one thing Satu Yang kedua Yang mengenal berkomunikasi dengan siapa Jadi Ada saatnya ketika Merawati Tampil sebagai mahasiswi Tunjukkan Hasil pemikiran Merawati yang paling bagus Itu di kampus Saat ujian kompres Skripsi Bertemu dosen Nah ada saatnya kita harus merendah Merendah Logowo Yaitu ketika Merawati bertemu dengan Mungkin orang-orang yang tidak menyambung pendidikan tinggi Atau Yang tidak tahu tentang kuliah Yang tidak pernah masuk sekolah Kita harus merendah Kita harus logowo Kita jangan meninggi Agar kita dihormati Dan disayangi Oke perawati I hope I answer your question Kalau ditanya Whether this kind of culture should exist It should Ada bagusnya Ada tidaknya Ada Ada apa Lebihnya Ada minusnya It depends on the situation I cannot say for sure To the entire culture But for me Ada bagusnya Ada kurangnya Oke perawati Now I move on to the next one Ironisa Barit talk Actually barit talk is almost the same with sign language Tapi sebenarnya barit talk itu lebih mengarah ke Menggunakan tubuh Untuk berekspresi Dalam menyampaikan sesuatu Pernah dengar Setelah podcast Atau radio Kalau kita mendengar radio Tahun 1970-an Sampai 80-an Sebelum TV masuk ke rumah-rumah penduduk Indonesia Kebanyakan masyarakat menggunakan radio They listen to radio More than they watch movies Nah di zaman itu People had good imagination About what they hear If we compare today Today Millennials watch TV and movies So whenever they watch TV And they see movies Their imagination is not activated yet They only watch what they see But in 1970s and 1980s Most teenagers listen to radio I remember when I was in elementary school I listened to a story But it was played out in a radio It was so exciting With many sounds And interesting audios That created good imagination And impact on me But after I watch movies Everything has been shaped for me Ketika kita menonton televisi Dan film cinema Di bioskop Semua sudah ada di layar Jadi kita tidak bisa berpikir Di luar dari layar Ketika saya masih mendengar cerita di radio Saya bisa menghayal kemana-mana Bisa membentuk monster versi saya sendiri Bisa membentuk pahlawan versi saya sendiri That's a different thing Jadi kalau body talk Apakah sama dengan body language? It's different Alright, Kairunisa I hope I answer your question I move on to the next one Neurosustria Good, good question Neurosustria Nah, ini pertanyaan yang bagus ini Tentang body language dari setiap negara Setiap negara Apakah Negara How do you deal with misunderstanding? Perbedaan misunderstanding Exist because we don't know each other That's all That's the answer Misunderstanding happens when Two parties Two sides Two people Two groups Two communities Do not know each other So The way how to deal with that Is we need to learn to know more About the person that we are talking with Kita harus mengenal lebih dalam Kemudian Kalau tidak profession dalam profession foreign languages That's why we should learn Kita harus belajar bahasa asing That's the answer And then If it means good What they mean bad If the same body language has a good meaning It's no problem, right? Oh, jadi Ketika body language itu Maksudnya baik Tapi ternyata maksudnya buruk Nah, itu bisa terjadi Misunderstanding That's what I'm talking about Communication Exists between two sides The first one is the Sender Receiver Sender Send message And then Receiver Receive the message Receiver might receive the message In different context And in different meaning Dengan speaker Makanya dia harus mendapatkan feedback yang sama That's a different situation Okay That's why we need communication Ask a question Now Excuse me I hope I answer your question Nurul Sustriya Now we move on to Melissa Fitri Okay This is about gender In Islamic religion Okay Ya, perempuan itu harus modest manners Good But we do not mean to say that Other women in other cultures Are not modest Right Tapi memang Standard of modesty Mostly exists in women Of Islam community Kemudian ada limits Ada batasan ya Limits Misunderstanding between the two The question Okay How to realize These two things I don't know My mic here Excuse me Now To answer your question How to realize These two things So that the misunderstanding Does not occur You need to interact And explain the meaning That's the answer People need to learn more About modesty in Islam Women need to learn more How to express their messages Women need to learn more How to engage with ongoing discussions Not only in the places where they live But also to people Who are coming from different cultures So women in many cultures Can represent themselves Can express what they have in mind They can engage with many good and positive things in their life What I mean by good Is actually contributing to their religion and faith and beliefs And remember Do not One woman may not force the other woman to be the same It's a free will Dalam Islam tidak ada paksaan Dalam Islam hanya ada dakwah Menyampaikan Peringatan Kesan dari Allah Firman Allah Menolah Al-Quran Dan Apa Sunnah Nabi Nabi Muhammad S.A.W. Yang ujungnya nanti tergantung kepada orang yang bersangkutan Semoga mendapatkan hidayah Okay So you need to explain that You can refer back to Al-Quran And explain it to the people Dengan lemah lembut Ya Jangan dengan paksaan Jangan dengan keras hati Dengan lemah lembut And With good exemplary Dengan contoh yang baik Kita kerjakan apa yang kita percayai Kita lakukan apa yang kita baca Dan kita Yakini apa yang kita anggap benar di agama Islam That's That's the answer And Let them Judge And let them See And understand What we mean According to our religion Ya They are not our enemies No Our enemies are shaitan Okay Alright Melissa Ketri That's my Answers to you I hope you could get my answers The next Question is Zylvianita Well First of all This is a good question The question Relates to the culture Of Indonesian Religious practices That are mostly Conducted in Java In many Close places in Java That's what I know From the news It says Setiap agama Memiliki Cara yang berbeda Dalam Menyembah Tuhan Ini katanya Pergi ke kuburan You go to the grave First of all We need to understand That going to the grave Is not It's not prohibited It's actually Forbidden in Islam You worship God Allah SWT In the form of You pray You do five times Pair Subuh Duhur Asar Maghrib Isha And then Many sunnah prayers So You don't go to grave And asking for Money Or life Or Anything worth For dunya No you don't do that But If some people do that In Indonesia It means that That's what they believe in And I believe That's not Islam It may be In Java They call it Islam Abangan Perhaps It's a Culmination between The practices of Hinduism And Islamism So this is One One cult One religion One culture It's the connection of that And Ada istilah Islam Nusantara I actually I don't really believe Islam Nusantara It's just making The image of Islam Being distorted Hanya membuat Islam itu Terdistorsi Bercampur Dengan Hal-hal Nusantara Dengan Islam Yang murni Islam yang murni Itu Diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Jadi bukan dari Datuk-datuk Atau Kemuka masyarakat Bukan Jadi berbeda ya Kalau Al-Quran dan Hadis Sunnah Nabi itu Dari ribuan tahun Yang lalu Pertanyaan saya Apakah Yang ada di Nusantara Sudah dari ribuan tahun Yang lalu Tidak Indonesia merdeka Baru tahun 1945 Jadi tidak bisa digabung Selam Nusantara Tidak bisa Secara-sejarah Tidak bisa Answer your question More after that The next question Is from Maulani Almufidah Manik Oke Maulani Almufidah Manik You mean You meet with Waria Seperti itu Kalau You bertemu Dengan Orang-orang Yang mengatakan Diri mereka Waria Ya Kita tentu Tidak menggunakan Bahasa Waria Karena You bukan Waria Jadi Gunakan saja Bahasa standar Bahasa Indonesia Standar Kalau You menggunakan Bahasa mereka Bahasa Misalnya Bahasa Lekong Seperti Capcus Kemudian Lekong Kemudian Akika Ya itu Komunitas mereka Kalau untuk Menghargai mereka Ya silahkan Tapi Kita di atas itu Kita punya Bahasa Indonesia Bahasa komunitas Kemudian Bahasa Bahasa Islam Kalau warianya Muslim Tetap Kita hargai Secara itu Jadi Tidak bermaksud Untuk Merendahkan Kalau mereka Mengalami hal Demikian Nah Kajian ini Perlu Lebih Dalam Tapi Secara umum Gender Itu Juga dipengaruhi Oleh situasi Biologis Masing-masing Individu Jadi Tidak bisa Dibawa Secara Nasional Juga Tidak bisa Dibawa Secara Keseluruhan Dipangkas Habis Semua Tidak bisa Dia harus Case by case Per kasus Harus kita Lihat Kalau kita Ingin Berkomunikasi Dengan Orang-orang Yang Bukan Bukan Pria Tapi Juga Bukan Wanita Kita Perhatikan Bagaimana Dia Berkomunikasi Setidaknya Dia bisa Berkomunikasi Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Standar Kalau Misalnya Mereka Menggunakan Bahasa Gaul They Use Their Own Derogatory Languages Or Their Own Languages We Respect That But If They Speak Languages Other Than That Then We Need To Invite Them To Speak Bahasa Indonesia Atau Bahasa Standar Okay Maulani I Hope I Answer Question Now We Come To The Next Question From Yeni Sisteri Yenti Okay The First Thing What I Understand About The Drag Queen Exists In The Liberal Country Dari Sudut Pandang Negara Yang Paham Kepada Liberal Yaitu Kebebasan Individu Di Indonesia Kita Sejauh Yang Saya Paham Tentang Pancasila Dan Undang Undang Nasar 1945 Indonesia Tidak Tidak Berdiri Pada Paham Liberal Tapi Kita Juga Tidak Berada Di Paham Sekuler Juga Tidak Berada Pada Di Paham Komunis Kita Adalah Paham Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Jadi Adil Saja Nggak Cukup Jadi Supaya Beradab Harus Dipilah Mana Yang Bisa Dan Mana Yang Tidak Nah Kalau Misalnya Drag Punya Negatif Impact Jadi Identitas Secara Di Masyarakat Jadi Tidak Jelas Mana Yang Bria Dan Yang Wanita Tapi Kalau Ada Yang Merasa Seperti Itu Ya I Believe Itu Adalah Pilihan It's an Option You can Choose to Be Whoever You Want When You Are Teenager You Choose You Try to Learn Kalau Ada Orang Yang Profesi Masuk Menjadi Tentara Akhirnya Dia Bisa Menjadi Tentara Kadang Profesi Masuk Guru Bisa Menjadi Guru Nah Kalau Hal Seperti Itu Berarti Dia Punya Kecenderungan Sedari Kecenderungan Itu Perannya Jatuh Kepada Keluarga Apakah Memiliki Dampak Yang Negatif Untuk Sosial Saya Rasa Ya Secara Negatif Karena Secara Komunikasi Gender Jadi Tidak Jelas Mana Yang Bapak Mana Yang Ibu I'm Sorry But That's My Perspektif Itu Pemahaman Saya Bahwa Memang Drag Queen Itu Memang Tidak Jelas I don't know How to call Them Male Or Female Queen And Everyone Everyone Can Just Be Whomever They Want Oke Yeni I hope Answer Question Okay Now I move on To the next one Feni Guspita The last Question In our Question And Answer Session Right Now Oke Waalaikumsalam Feni Guspita Apakah Basa Tubuh Dipengaruhi Oleh Budaya Iya Basa Tubuh Salah Dipengaruhi Oleh Budaya Salah Satunya Adalah Budaya Lokal Dan Budaya Nasional Itu Yang Ada Di Indonesia Kalau Di Negara Negara Lain Seperti Budaya Jepang Budaya Australia Budaya Amerika Budaya Inggris Kita Harus Lihat Dulu Budaya Dominan Di Sana Apa Makanya Ketika Mereka Menyebutkan Dominan Dominan Groups Minority Groups Karena Di Nenggara Mereka Imigran Banyak Sementara Kalau Di Indonesia Kita Tidak Punya Imigran Yang Ada Itu Dominan Semua Kalau Misalnya Dinyatakan Muslim Dominan Di Indonesia Ya Memang Muslim Dominan Di Indonesia Berarti Orang Jahat Apakah Kemungkinan Besar Orang Muslim Ya Tapi Orang Baik Juga Banyak Orang Muslim Sama Seperti Di Filipina Atau Di Amerika Atau Australia Dominannya Adalah Non Muslim Berarti Orang Jahat Juga Kebanyakan Non Muslim Orang Baik Juga Kebanyakan Non Muslim Apakah Body Language Apakah Dipengori Oleh Budaya Body Language Yes It's Really Influenced By Culture Body Language Jadi Memahami Budaya Harus Sesuai Dengan Konteks Dan Situasinya Oke Now That's My Explanation Jawaban Saya Dari Semua Pertanyaan Mas Iswa Selama Saya Menjawab Pertanyaan Ini Jika Terdengar Suara Ayam Segala Macam That's It's A The Sat Thing Is Very Natural Work From Home Explaining And Giving Description To Students Dan Bagi CPS Saja Bermanfaat Jika Ada Mendengar Penjelasan Saya Di Youtube Ini Silahkan Bertanya Silahkan Diskusi Boleh Tulis Di kolom Komentar Untuk Memberikan Pemahaman Lebih Lanjut Kepada Mas Sesuai All right So Thank you Very Much For Your Question And Time To Listen To My Explanation Kita Akan Lanjutkan Diskusi Kita Di Meeting Berikutnya Tentang Cultural Differences Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh